Intro Assalamualaikum sahabat bunda kesya Kali ini saya akan memasak tumis kikil sapi Nah buat teman-teman yang mau tau resep dan cara pembuatannya gimana Yuk langsung saja kita ke dapur bunda kesya Nah ini dia ya bahan-bahannya untuk membuat tumis kikil disini Saya punya kikil disini sekitar setengah kilo Kemudian cabai hijau yang udah diiris Untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, cabai, meritaan Kecah bubuk, garam, kaldu, gula, sama kunyit bubuk Kemudian ini bumbunya kita akan haluskan Setelah itu baru kita masak kikilnya ya Ini bumbunya udah kita haluskan Kemudian lanjut kita menumis kikilnya ya Pertama kita panaskan dulu minyak secukupnya untuk menumis Kemudian ini kita tuangkan bumbunya yang udah kita haluskan Ini kita akan tumis sampai harun ya Kemudian ini kita tambahkan bumbu halusnya seperti garam, gula, kunyit, sama kaldu Kemudian kita tambahkan merica dari ladaku Ini secukupnya aja Kemudian ini kita aduk-aduk Ini bumbunya udah harum Kemudian kita masukkan cabai hijau Kemudian kita tambahkan kikilnya Kemudian ini kita aduk-aduk Ini kikilnya sebelumnya udah kita reduksi dulu ya Terlebih dahulu Biar menumisnya nanti tuh gak terlalu lama Ini kita aduk-aduk Kemudian kita akan tambahkan air secukupnya Supaya bumbunya meresap ke dalam kikilnya Ini kita akan masak selama 15 menit Biar bumbunya tuh benar-benar meresap ke dalam kikil sapinya Buat rasa jangan lupa icip-icip ya Kalau suka asin Bisa ditambah Ini udah matang ya Kemudian ini kita matikan Ayo siap untuk kita tadikan Terima kasih selamat menikmati dari Bunda Keisha ini tuh sangat enak kenyal cocok banget buat dimakan sama nasi hangat nah mudah-mudahan resep dari Bunda Keisha ini bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih